Enam dari delapan korban laka lantas di Jalan Tol Semarang, Solo diberangkatkan dari ruang pemulasaran jenazah RSUD Pandan Arang Boyolali, Jawa Tengah, ke rumah duka masing-masing. Pemberangkatan dilakukan setelah jenazah melalui proses pemulasaran oleh pihak RSUD Pandan Arang, lalu dibawa dengan menggunakan sejumlah mobil ambulans. Pemulangan awal dilakukan untuk enam jenazah yang berasal dari Kabupaten Nganjuk. Seluruh ambulans yang akan membawa jenazah difasilitasi secara gratis oleh Pemkap Boyolali dan Pemkap Nganjuk. Kepala Desa Jekek, Kejamatan Baron Nganjuk, Muhammad Johanudin mengatakan terdapat lima jenazah adalah warganya. Setibanya di Desa Jekek, seluruh jenazah akan langsung dimakamkan. Sebelumnya kecelakaan mau terjadi di tol Semarang, Solo. Dari rekaman CCTV menunjukkan sebuah truk menabrak deretan truk yang tengah berhenti di bahu tol. Kemudian truk lalu menabrak kendaraan-kendaraan parkir di bahu tol timur rest area. Kecelakaan diduga akibat rem truk Blong. Sebanyak delapan orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!